bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian para pejuang bawikarsu baru pertama-tama saya ucapkan selamat datang di bumi bawikarsu SMA Negeri 3 Malang kita salam dulu biar semangat bravo sekali lagi bravo terima kasih anak-anakku sekalian bapak disini menjelaskan tentang kehumasan yang ada di SMA Negeri 3 Malang belum saya jelaskan tentang program kehumasan di SMA Negeri 3 Malang alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya katanya tak kenal maka tak sayang anak-anakku sekalian berikut ini perkenalkan Pak Edy selaku wakah humas di SMA Negeri 3 Malang selain sebagai wakah humas Pak Edy mengajar didang studi matematika itu Pak Edy beralamat di Jalan Ura Suratiga Blok 6L No.11 Sawi Jajah 2 Malang tapi anak-anak kalau mau berkunjung ke rumah dipersilakan kemudian untuk kontak persen disitu ada nomor HP dan email bapak sehingga kalian kalau membutuhkan di humas bisa menghubungi lewat HP ataupun lewat email anak-anakku sekalian berikut ini akan saya sampaikan untuk program humas di SMA Negeri 3 Malang seperti kita ketahui kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 3 Malang cukup padat cukup banyak diantaranya nanti yang terprogram di bidang kehumasan yang pertama disini seperti bisa saya sampaikan bahwa di kehumasan itu nanti ada program terkait dengan peringatan hari besar ya peringatan hari besar itu baik hari besar terkait dengan hari besar di sekolah misalnya disitu ada HUT sekolah kemudian peringatan hari besar nasional maupun peringatan hari besar agama jadi peringatan hari besar nasional biasa diperingati di SMA Negeri 3 Malang misalnya kita memperingati hari kemerdekaan RI kemudian hari Kartini seperti yang ada pada slide ini ini adalah kegiatan waktu kita melaksanakan upacara hari Kartini berikutnya ini adalah kegiatan HUT SMA Negeri 3 Malang seperti kita ketahui bersama bahwa untuk peringatan HUT semanti kita jatuh pada tanggal 8 Agustus 8 Agustus dan itu dari tahun ke tahun selalu kita peringati kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh HUMAS bekerjasama dengan kesiswaan dan mudah-mudahan di tahun ini pun kita bisa melaksanakan HUT semanti kita meskipun dalam kondisi pandemi yang tentunya bisa kita laksanakan secara online juga berikutnya peringatan hari besar agama jadi ini juga dibawa program kehumasan disini tentunya ini tetap kalau mengkaitkan dengan siswa pasti disini kita juga kerjasama dengan kesiswaan SMA Negeri 3 Malang jadi ada beberapa peringatan hari besar agama misalnya maulid nabi kohistrok mikrot dan sebagainya yang juga dilaksanakan di SMA Negeri 3 Malang termasuk kegiatan agama misalnya halal-halal itu pun juga kita laksanakan di SMA Negeri 3 Malang berikutnya anak-anakku karena kita pada bidang kehumasan tentunya disini program berikutnya adalah tidak lepas dengan kemitraan hubungan kita dengan pihak luar tapi sebenarnya tidak selalu dari pihak luar bisa juga dari pihak dalam kalau ya dalam sendiri kita sudah tahu bahwa di kehumasan kita membina hubungan dengan siswa karyawan bapak ibu guru semuanya disini kita harapkan ada kemitraan atau hubungan yang baik di dalam sekolah selain itu juga ada hubungan kemitraan tentunya dengan di luar sekolah misalnya disini ada beberapa misalnya dengan komite sekolah dengan komite sekolah kemudian dengan alumni kemudian dengan instansi pemerintah atau swasta kemudian dengan juga beberapa instansi pendidikan yang biasanya kita lakukan secara studi banding jadi di SMA Negeri Tiga Malang tentunya disini kita ada komite sekolah di mana komite ini sebenarnya yang menjebatani antara kepentingan orang tua siswa dengan kepentingan sekolah sehingga disini bisa berjalan dengan baik bersinergi dengan baik jadi harapannya dengan terbentuknya komite sekolah disini program-program sekolah bisa berjalan dengan baik jadi makanya disini perlu dibina hubungan yang baik dengan komite sekolah berikutnya adalah dengan alumni jadi alumni SMA Negeri Tiga Malang sangat luar biasa jadi di SMA Negeri Tiga Malang ada alumni besar yang tergabung dalam IKAS Mari Agitma yang berpusat di Jakarta tetapi di Malang juga ada cabang cabang di Malang juga ada dan insya Allah cabangnya itu tersebar di seluruh Indonesia maupun di beberapa negara di luar negeri ikatan mereka sangat kuat sekali ya termasuk kepedulian terhadap sekolah kepedulian terhadap sekolah ini terkait juga dengan kepedulian terhadap adik-adiknya kemudian terhadap guru dan terhadap sekolah pada umumnya makanya disini kemitraan atau hubungan dengan alumni ini selalu kita tingkatkan hubungannya sehingga berlangsung dengan baik karena banyak support dari alumni yang diberikan kepada sekolah kita dan kalian nanti kalau sudah lulus dari SMA 3 harus bangga menjadi alumni SMA Negeri 3 Malang karena alumni SMA 3 Malang adalah alumni yang sangat luar biasa berikutnya kita juga perlu ada kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta jadi tentunya kegiatan atau program di SMA 3 Malang tidak lepas dari kaitannya dengan instansi baik pemerintah maupun swasta yang akan men-support atau mendukung kegiatan yang ada di SMA Negeri 3 Malang anak-anakku sekalian berikutnya di sini jadi tentunya untuk kemitraan di sini yang banyak karena kita berkecimpung di dunia pendidikan maka banyak kegiatan tamu-tamu dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang dikemas dalam bentuk studi banding ini pun juga masuk di program di Humas sehingga kegiatan ini bisa memberikan masukan yang positif bagi kita selaku tuan rumah maupun bagi tamu kita yang melaksanakan studi banding di SMA Negeri 3 Malang kita bisa sharing untuk kebaikan di masing-masing sekolah berikutnya anak-anakku sekalian seperti yang sudah tercantum dalam visi sekolah yaitu ini salah satunya saya cuplikan yaitu mewujudkan visi sekolah dalam hal berperan aktif di era global SMA Negeri 3 Malang melaksanakan beberapa kegiatan yang disini juga masih masuk di program kehumasan yaitu ada Student Exchange kemudian Gen Y maupun Orientasi Study yang pertama tentang Student Exchange Student Exchange disini utamanya disini adalah dominan di culture jadi disini pertukaran pelajar yang mengutamakan kebudayaan sebagai sister school kita awalnya ada beberapa sekolah yang pertama dulu kita pernah dengan River Valley School di Singapur kemudian Nakon Sawan School di Thailand dan sekolah di Patani di Thailand Selatan anak-anakku sekalian jadi pada program-program ini tentunya berskala terbatas dalam artian misalnya di Student Exchange disini ini Student Exchange pertukaran pelajar merupakan perwakilan dari sekolah kita SMA Negeri 3 Malang untuk Exchange ke beberapa sekolah di luar untuk itu tentunya sebagai peserta Student Exchange itu harus memenuhi persyaratan tertentu karena ini dua negara yang tentunya secara culture dan bahasa yang berbeda makanya syarat utama yang diperlukan adalah kemampuan berbahasa Inggris itu yang pertama yang kedua karena ini bersifat culture anak-anak harus memiliki juga kemampuan di bidang budaya misalnya keahlian musik tari ataupun apapun yang berbau daya yang merupakan prestasi dari anak-anak yang akan ikut dalam program Student Exchange tersebut berikutnya menanak sekalian bahwa kegiatan Student Exchange di sini misalkan ini yang sudah yang berjalan sampai sekarang itu adalah yang di Nakonsawan School di Thailand ya kegiatan di sana jadi nanti dari seleksi akan dipilih sekitar 25 20 sampai 25 anak yang akan mewakili SMA Negeri Tiga Malang untuk diberangkatkan ke Nakonsawan School seperti yang saya sampaikan tadi dengan persyaratan tertentu sudah seleksi dan juga di sini karena ini kaitannya dengan pembiayaan nah itu juga tentunya di sini ini merupakan syarat juga bahwa pembiayaan ini memang ditanggung sendiri-sendiri ya sifatnya mandiri ya karena di sini memang pembiayaan cukup besar juga karena nanti kita melaksanakan Student Exchange itu di sana kurang lebih 10 sampai 12 hari di sana kegiatan setelah nanti kita ada kegiatan di sana ganti mereka akan datang di SMA Negeri Tiga Malang untuk melaksanakan Exchange di SMA 3 jadi sifatnya untuk Student Exchange di sini jadi anak-anak di Thailand itu menginap di badenya di badenya masing-masing di rumah anak-anak sebagai anak-anak Thailand yang sebagai baden begitu juga Bapak Ibu Guru yang sebagai pendamping pendampingnya kemudian untuk waktu mereka ke sini pun juga sama kita sekarang ganti menjadi badenya mereka mudah-mudahan di era pandemi di sini masih bisa dilaksanakan meskipun dengan cara yang lain tentunya dengan cara lain yang mungkin hikmahnya mungkin pembiayaan lebih murah karena bisa dilaksanakan Student Exchange secara online juga anak-anak sekalian tapi nanti kalau sudah pandemi sudah selesai dan kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara langsung itu pun juga bisa kita laksanakan berikutnya adalah kegiatan ini ini juga kegiatan yang dilaksanakan di River Valley School di Singapur kegiatan Gen Y di situ ini lebih mengarah kepada leadership atau kepemimpinan cuma bedanya di sini sekarang sebagai sister school di sana adalah di Singapur di River Valley School ini pelaksanaan selama kurang lebih lima hari di Singapur termasuk nanti mereka juga akan datang di sekolah kita untuk melaksanakan kegiatan yang sama tapi yang dilaksanakan di SMA Negeri Tiga Malang anak-anakku sekalian karena ini pun juga masih berhubungan dengan kegiatan dengan negara lain makanya di sini faktor bahasa itu juga sangat diperlukan jadi di sini syarat utama pun juga masih tetap di kemampuan berbahasa Inggris juga di sini perlu juga kecakapan yang lain yang terkait dengan leadership tentunya anak-anakku sekalian berikutnya di sini kalau tadi ada dua kegiatan yang bisa diikuti yang tadi orientasi study oh maaf untuk kegiatan student exchange dan kegiatan Gen Y itu bisa diikuti oleh anak-anak kelas 10 dan 11 nah kalau untuk yang orientasi study di sini lebih diperuntukkan untuk kakak kelas kalian yang kelas 12 yang mau masuk ke perguruan tinggi dan di sini dengan catatan juga yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di luar sekolah memfasilitasi ada kegiatan orientasi study dengan tujuan bahwa nanti kita yang pertama tidak kita berorientasi dulu ke beberapa perguruan tinggi dan yang sudah dilaksanakan itu adalah kegiatan keperguruan tinggi di Eropa di situ ini agar kita tidak salah dalam memilih perguruan tinggi di luar termasuk supaya kita bisa survive di sana dan hal lain yang mensupport supaya kita waktu belajar di luar negeri tidak bermasalah lagi anak-anak sekalian yang Bapak banggakan kegiatan humas yang lain itu tentunya di sini kalau kita perhatikan di SMA Negeri 3 Malang yang pertama kita lihat adalah kegiatan parenting seperti yang tadi pagi sudah dilaksanakan oleh SMA Negeri 3 Malang yaitu kegiatan Aibayi Karsu di mana dihadiri oleh Bapak Ibu Wali Murid itu merupakan kegiatan parenting yang tujuannya adalah untuk mengenalkan program program sekolah di SMA Negeri 3 Malang berikutnya Bapak Ibu berikutnya anak-anakku sekalian di SMA Negeri 3 Malang diharapkan Bapak Ibu Guru dan karyawan itu bisa sehat jasmani dan rohani makanya di sini untuk di program keumasan itu ada kegiatan untuk penyegaran rohani maupun jasmaninya kegiatan rohaninya di situ ini didukung oleh kegiatan kajian agama jadi Bapak Ibu Guru dan karyawan setiap Jukat minggu pertama melaksanakan kajian agama itu dalam rangka penyiraman rohaninya berikutnya berikutnya jasmaninya itu di SMA Negeri 3 Malang juga biasanya dulu kalau di masa sebelum pandemi itu tentunya dilaksanakan kegiatan bispot ini untuk menyiatkan jasmani kegiatan olahraga yang ini juga dilaksanakan hari Jumat selain Jumat minggu pertama kita ada kegiatan bispot ini juga kegiatan olahraga untuk Bapak Ibu Guru dan karyawan anak-anakku sekalian berikutnya adalah tentunya karena kita dikehumasan tentunya ada mengagendakan untuk kegiatan upacara dan rapat-rapat dinas itu untuk tentunya untuk Bapak Ibu Guru dan karyawan anak-anakku sekalian jadi selain program-program itu di kehumasan ini kita mengelola yang pertama adalah website dan email sekolah ini sangat penting sekali karena peran humas itu untuk menyampaikan atau sebagai corong sekolah makanya di sini website dan email sekolah itu perannya sangat penting sekali sangat penting sekali untuk menyampaikan program ataupun apapun di situ tentang SMA Negeri Tiga Malang kepada semua orang tentunya di sini karena kalau di website bisa terjangkau tidak hanya di dalam saja di SMA Negeri Tiga Malang itu bisa di luar sampai mungkin seluruh dunia bisa menjangkau informasi dari SMA Negeri Tiga Malang Berikutnya kalau untuk di dalam jadi tentunya informasi-informasi dari sekolah perlu disampaikan ke Bapak Ibu Guru dan karyawan itu di Humas juga mengelola Info Humas yang ini biasanya dibentuk grup Info Humas yang sifatnya di sini adalah satu arah saja jadi informasi disampaikan oleh Humas di dalam Info Humas dan itu tidak boleh dijawab atau di komen dari satu arah saja jadi informasi-informasi yang dari sekolah secara resmi disampaikan melalui Info Humas di Bapak Ibu Guru dan karyawan di SMA Tiga berikutnya di sini di Humas juga diserai untuk mengelola EKV Bawikarsu seperti kita ketahui EKV Bawikarsu kita mungkin yang sudah berteknologi sehingga di sana sudah tidak menggunakan pembayaran berupa uang sudah cashless karena kartu pelajar kalian itu bisa berfungsi juga sebagai kartu pembayaran di EKV Bawikarsu jadi kartu pelajar bisa di top up untuk diisi sehingga kita bisa membelanjakan di EKV Bawikarsu anak-anakku sekalian jadi itu hal-hal yang bisa Bapak sampaikan dan sekali lagi selamat datang di Bumi Bawikarsu SMA Negeri Tiga Malang dan sekali lagi anak-anakku sekalian saya ucapkan salam kita bravo sekali lagi bravo terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya akan diadakan sesi tanya-jawab apabila ada yang ingin bertanya silakan mengaktifkan fitur raise hand atau langsung melalui live chat selamat menikmati baik kepada adik Kevin silakan bertanya suaranya terima kasih untuk Ananda Kevin jadi kajian agama di sini itu kalau di humas itu menangani khusus yang untuk Bapak Ibu Guru dan karyawan sedangkan nanti kalau kajian agama yang diseswa itu biasanya ditangani di keseswaan untuk kajian agama di sini memang karena mayoritas di SMA Negeri Tiga Malang Bapak Ibu Guru dan karyawan beragama Islam tentunya kajiannya di sini kajian agama Islam tapi bukan berarti mengesampingkan agama yang lain jadi di agama yang lain tentunya Bapak Ibu yang beragama selain Islam mereka bisa melaksanakan kajian sendiri jadi kalau yang secara mayoritas kebetulan Islam makanya di situ yang dilakukan secara bersama bersama-sama sedangkan yang non-muslim di situ baik Kristen Katolik Hindu Buddha biasanya mereka melaksanakan sendiri-sendiri yang juga tentunya difasilitasi oleh sekolah kita jadi secara umum sebenarnya kajian ini untuk semuanya agama semua agama baik agama Islam Kristen Katolik Hindu Buddha tapi kebetulan memang yang mayoritas adalah agama Islam yang kita laksanakan bersama-sama itu adalah yang tadi saya lihatkan slide-nya adalah kajian agama Islam sedangkan untuk agama Kristen Katolik Hindu dan Buddha mereka biasanya mengadakan kegiatannya sendiri tapi tetap difasilitasi oleh sekolah terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya kemudian pertanyaan selanjutnya dari terima kasih silakan dari adik Jena ton dua untuk pertanyaannya terima kasih terima kasih terima kasih atas pertanyaannya jadi memang disini untuk kegiatan student exchange maupun janwa itu memang syarat utamanya kalian tentunya harus menguasai bahasa Inggris karena memang itu adalah alat komunikasi yang kita gunakan untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman teman-teman kalian yang berbeda bahasa dengan kita kebetulan kita dengan Singapura ataupun Thailand tentunya berbeda bahasa otomatis bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Malang sendiri untuk S-School Bahasa Inggris itu juga disediakan makanya kalian bisa ikut kegiatan S-School Bahasa Inggris untuk mengasah dan melatih kemampuan berbahasa Inggris kalian sehingga kalian nanti kalau seandainya mengikuti student exchange ataupun kegiatan janwa itu lebih siap jadi di S-School kita di SMA Negeri 3 Malang tersedia S-School Bahasa Inggris yaitu diisi jadi diisi kalian bisa mendaftar di sana dan diisi kita sangat luar biasa prestasinya juga bisa kita banggakan begitu ya terima kasih terima kasih terima kasih